Intro Fadel Badzideh pacar loli akhirnya buka suara mengenai perkataan Nikita Mirjani terhadap dirinya Diketahui Fadel merupakan kekasih anak artis Nikita Mirjani Mengetahui pacar loli Nikita Mirjani sempat menyebut Fadel mirip tukang semir di pasar senen Alih-alih marah Fadel mengaku santai mendengar hinaan tersebut Diakui Fadel hinaan yang dilontarkan di kita tak lebih parah dari keluarganya selama ini Kalau gue kan gue yang kena nih biasa aja nih Karena di keluarga gue lebih parah kalau ngatain Jelas Fadel dikutip dari Youtube Kasih Pahim pada Minggu 1 Oktober 2023 Udah sehari-hari ngecangin orang Mau tukang semir, mau apa itu kecil Makanya gue gak anggap biasa aja imbuhnya Fadel justru merasa kewajibannya untuk menghormati ibu sang kekasih Kalau misal tuh emang dia ibunya loli Emang gue harus hormat sama dia walaupun dia ngehina gue tandasnya Menerima hindaan Fadel memilih diam dan tanpa membalas apapun Kan mau gimana itu ibunya pacar gue kan Yaudah gue gak balas apa-apa ya gue diem tuh pas Fadel Ini di tengah perseteruan loli dan nikita mirjani Fadel memilih membujuk sang kekasih untuk pulang Gue mending suruh loli balik kerangnya Ia menyebutkan sejatinya loli merindukan wanita yang atrap di sapa nyai tersebut Tetapi loli merasa takut Karena loli itu emang dia kangen sama ibunya cuma takut beber Fadel Diketahui nikmir sempat menyebut Fadel mirip tukang semir sepatu di pasar senin Belum 17 tahun gak usah pacaran-pacaran Udah pacarnya mukanya kayak tukang semir di pasar senin Ejek nikita dikutip dari siaran live di instagram Tidak berhenti sampai disitu ibu empat orang anak itu merasa tak sanggup melihat wajah dari kekasih loli Di kesempatan itu nikmir meminta loli menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu Dia berdalih akan malu jika putrinya itu tak tamat SMA Ia membebaskan loli pacaran jika sudah duduk di bangku kuliah Niki meminta loli mencontohkan dirinya yang baru berpacaran di usia 19 tahun Padahal saat ini diketahui loli belum genap berusia 17 tahun Sementara itu loli kerap menunjukkan perasaannya kepada Fadel di media sosial tiktok Sempat menjadi bahan sorotan saat loli merayakan 2 bulan masa pacarannya dengan Fadel Loli disebut lantaran merayakan hari jadinya tanpa kehadiran Fadel di sisinya Dilanda rasa mabuk asmara loli pun memberikan pesan romantis untuk Fadel Ia mengaku bersyukur telah bertemu dengan sangka kasih Saking cintanya loli sesumber sudah tidak sabar untuk menantikan masa depannya dengan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati